Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kanan saya dan ketanganan saya lemah seperti ini dia bisa ngangkat mohon solusinya dari Ustadz dan terima kasih iya Pak Teguh, Pak Teguh serius, ngeri itu dengan pertanyaan, lebih baik gue, dan kembali dari Ustadz dan Maki mimpi yang Jeston datang diuntui apa semua akmil? akmail? oh, akmil itu apa? oh saya cuma militan itu ada? ah gini ya, bak ia dibahas kok. akmil itu apa? wari saya soalnya aku tak akan ngompetes dengan akmail itu apa pak teguh kalau kalau mau sampai bahasa Indonesia cowok-cowok sakit Pak teguh kalau stroke itu Insya Allah biasanya diawali dari jenengan memang cenderung gampang sekali emosi tapi diam itu ciri jenengan gampang emosi tapi diam awalnya diam orang kita mengkurnas jengkel ya muni akhirnya tapi diawali diam tuh mikir ke sesuatu kalau jeneng awalnya pusing berarti jenengan sebelum itu ada yang jenengan pikirkan walau-walau entah itu pekerjaan entah itu komandan entah itu komandan di rumah karo maksudnya entah jenengan mikir putra jenengan entah jenengan mikir saudara jenengan tapi jenengan pikir kekuat ning nanggu jengkel lene yang stroke itu sebelah kanan biasanya begini nih pak aku jenengan memberikan sesuatu nasihat kepada seseorang yang anggap jenengan anggap jengkel tapi warat di lakok-lakok gila jenengan nesuning meneng nah pertanyaan saya sebelum jenengan stroke jenengan mikir mikir opo itu aja mikir opo mikir anak anak yang nomor bintang pak teguh nomor satu kok dipikir kewanten opo ya karena orang tua sudah berusaha pahaya mencari uang memperyayai mereka tapi diomongi sulit sekali Astagfirullahaladzim itu beliau itu umurnya berapa pak teguh sekarang saya ini atau anak saya banyak ya 20 tahun wah nakal nakal ini ya masih kuliah sekolah masuk kuliah semester 4 dimana UM itu kan Universitas Muhammadiyah betul ya betul aduh ya we serapopo gini aja pak teguh nakalnya itu kenapa senjirkan peng jengkel tenang itu kenapa coba selalu keluar jadi alasan mengerjakan tugas-tugas keluar terus terus dengan mengintip nggak saya berusaha nyintip ya memang kerjakan tugas mantap kok setiap hari oh setiap hari wajib ya sudah nggak papa namanya orang tua khawatir itu wajar betul enggak bu pak tapi juga kebangetan gitu aja dengan sudah benar memberikan petua memberikan nasihat kepada putra putri jenang kalau memang pada waktu jenang intip wah ini jenang intip kemudian dia ngerjakan tugas pada waktu jenang lihat dan itu betul jenang harus satu jangan ada curiga lagi karena Allah nah yang lupa itu karena Allah akhirnya mosok rezaknya tugas bentinu wadduwai wesurapopo pak kalau saya selama dia sholatnya cukup selaman jenang dengan istri jenang sholatnya cukup selaman jenang sama istri jenang termasuk ahli sholat malam termasuk jenang ahli dalam baca Quran termasuk jenengan ahli dalam majlis jangan gak usah serahkan putaran jenengan kepada Allah doakan ya Allah jadikan anak saya yang bernama sebutkan itu kalau sudah doa-doa yang lain anak saya yang bernama bin laki-laki bin teguh sucipto jadikan dia anak yang soleh bisa menjadi imam bagi dirinya dan keluarganya jauhkan dia dari dia berbuat dolim bagi dirinya dan keluarganya dan lingkungan dan jauhkan dia dari dia berbuat maksiat dan aku serahkan anakku kepadamu ya Allah amin selesai nek jenengan mikir muanteng ya itu tadi mikir yang ruwet curiga ya seperti tadi saya ceritakan nek ora apa tadi tumor ya sepuk karena jenengan mikir terus paham sekarang saya mau tanya Pak Teguh kalau memang putra jenengan ngerjakan tugas khusus nonton aja hanya jenengan kasih nasihat dirangkul nak awak muis gede ojo ngisin ngisin ke keimananmu ketahui hitam tanggung jawabmu joko api sokok keluarganen awam hati-hati yole itu mesti ternyong tapi kalau le bentino ngerjakan tugas beling paham jenengan milih yang mana yang pertama atau yang kedua yang pertama alhamdulillah wes ters pertama serahkan rasa dipikir pikir lalu ngubung-ngubung landa ya nah ayo wes sisi kanan nanti Pak Teguh siap niat karena Allah Ta'ala mulai malam ini senyum serahkan putra jenengan pada Allah serahkan itu maksudnya doakan yang baik serahkan pada Allah hilangkan kecurigaan semata-matakan Allah hilangkan curiga jenengan pada putra jenengan karena Allah serahkan pada Allah ya insya Allah kalau jenengan benar-benar serahkan putra jenengan itu jenengan belajar tawakal belajar melihat hasilnya anak saya itu bagaimana kalau jenengan serahkan insya Allah itu nanti hasilnya lebih baik daripada kita nyurikai malah lorong paham mulai nanti malam jenengan kalau bisa rajin tahajud memohon ampunan jelas doanya istighfar tiga kali kemudian berdoa ya Allah jika setruk saya ini disebabkan karena mikirnya saya kepada anak saya yang bernama sebutkan namanya jika saya sering curiga jika saya berpikir yang menjadikan anak saya kurang lebih di hadapan saya tidak baik jika itu salah dan dosa di hadapanmu ya Allah saya mohon ampun kepada harus berani tidak perlu malu dengan Allah berani sampaikan doa itu disampaikan dengan senyuman sudah tahu masalahnya lah kok ngerti koyong ini bok yura usah talah kok oke talah kok tadi setrukan gitu ya sekarang niat pak teguh maukah pak teguh mulai hari ini setelah kita bertemu niat tidak mau nyurigain anak karena Allah dan benar-benar mendoakan putra-putri yang jenengkan semuanya menjadi anak yang soleh atau soleha bisa yang laki-laki menjadi imam dan tidak berbuat dolim atau maksiat semata-matakan Allah mau jenengkan doa Alhamdulillah amin amin ya Allah Pak saya mau tanya coba tangan jenengkan kanan mulai diangkat mulai yang rendah lumayan bilang apa sama Allah Alhamdulillah bersyukur Alhamdulillah Alhamdulillah coba ketemu karo aku terus aku di jeneng dalam yang jenengkan dong saya yang kesalahku pak pak teguh silahkan hadmi masalah dengan senyuman itu ujian jenengkan ujian kita sebagai orang tua kalau kita punya anak tidak perlu kita curiga kalau sudah benar serahkan sama Allah ya serahkan sama Allah doa dengan senyuman doa dengan senyuman doa dengan senyuman bahwa yang kemarin adalah kesalahan saya yang ampuni saya gak apa-apa paham ya niat bener anggota akmil harus punya kekuatan dan niat tekat kuat untuk untuk jaya ya betul ya siap ya siap coba angkat lagi tangannya gimana gimana lebih enak walhamdulillah ini minum madu fantanya insya Allah bantu kelancarane gete iya bener diborong aja pak teguh sucipto salah masjid pak teguh walionola salah menek pak teguh walionola mudah-mudahan nasihat saya ini bisa menjadikan manfaat bagi jenengan dan bagi saudara-saudara kita saat ini hadir yang memang saat ini lagi mendapatkan peringatan dari Allah salah satunya dengan struk ya mudah-mudahan nanti kesembuhan itu akan sangat cepat secepatnya dengan mengerti nasihat saya secepat itu doa dengan senyuman mohon ampun terus menulis sambil senyum insya Allah itu akan menjadikan kesembuhan dari Allah amin mudah-mudahan manfaat alhamdulillah wa'alaikumussalam